Keri TV, belajar sambil bermain Halo, saya Ellie. Hari ini saya akan membuat sesuatu yang sangat menarik. Jadi langsung berangkat saja ya teman-teman. Permen yang paling aku sukai. Aku akan makan semuanya sampai habis. Ellie, waktunya makan buah. Oh, bunda. Hari ini aku berencana makan permen saja. Oh, tapi kamu kalau makan permen saja, nanti kamu akan kesakitan. Oh, tidak. Gigiku sangat kuat, bunda. Aku tidak akan sampai kesakitan. Huh, Ellie. Ayo makan buah. Buah bisa membuatmu sehat. Kalau coklat dan permen, kebanyakan juga tidak baik. Oh, ini buku rahasia Ellie. Oh, bunda apa ini? Hari ini saya telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah buah kesukaan saya, yaitu nanas dan kiwi. Kalau teman-teman ada buah kesukaan, bisa menyiapkan sesuai kesukaan masing-masing. Kemudian ada gula, sirup jagung, minyak wijen, air putih, dan juga tusukan untuk menusuk buah dan gelas kertas. Yang pertama, potong dulu gelas kertasnya menggunakan gunting. Aha, akhirnya saya selesai. Ini yang telah saya potong. Saya letakkan di sini dulu. Lalu saya juga menyediakan yang lainnya. Dari mulai yang kecil, sedang, hingga yang paling besar. Yang kedua adalah gula. Sebenarnya bisa langsung dimasukkan, tapi kita harus tahu ukurannya. Jadi, saya akan meletakkannya di gelas kertas ini. Teman-teman, lihatlah. Jadi, kira-kira sekitar gelas kertas ini sampai penuh. Nah, teman-teman, satu buah gelas kertas ini bisa membuat tiga hingga lima buah kiwi. Kemudian, sirup jagung. Coba lihatlah, teman-teman. Kalau sirup jagung, sekitar sepertiga dari gelas kertas ini. Sedangkan airnya sedikit lebih banyak daripada sirup jagung. Sekitar setengah dari gelas kertas ini, teman-teman. Ya, sepertinya cukup. Kemudian, teman-teman, ingat ya, apinya harus yang kecil saja. Tidak perlu yang besar. Lalu, diaduk-aduk saja sampai merata. Begini ya, teman-teman. Pelan-pelan saja diaduk sampai dia mendidih. Oh, sepertinya sudah selesai. Oh, teman-teman, mari kita lihat dulu apakah ini benar-benar telah berhasil. Yaitu, dengan cara memasukkannya ke dalam air putih. Oh, lihat teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Lihatlah. Oh, berhasil. Apabila dia sudah mengeras, berarti telah berhasil. Sekarang, saya sudah tidak sabar untuk membuat permennya. Teman-teman juga pasti tidak sabar, kan? Tunggu sebentar ya. Sebentar. Saya akan menyiapkan ini kesukan saya. Kemudian, nanas. Nanasnya telah saya potong kecil-kecil. Kemudian, masukkan ini kesukan saya. Dan, oh, jatuh. Aduh. Kalau begitu, sekali lagi. Ya. Selesai. Oh, seperti pita. Lucu. Jadi, untuk lebih aman, Ellie akan menggunakan yang ukuran sedang. Ini, sudah saya siapkan lubangnya. Jadi, masukkan. Kemudian, di sisi dalam gelas kertasnya yang telah dipotong. Saya akan melapisinya dengan minyak wijen. Supaya nanti tidak lengket. Kemudian, tadi yang kita campur gula dan sirup jagung. Dituangkan ke sini hingga penuh. Oh, teman-teman. Ini dia sedikit tidak rapi. Karena keluar-keluar. Jadi, saya akan membersihkannya. Begini dan... Oh, tapi ngomong-ngomong, bukankah ini permen yang enak? Oh, mari kita cicipi saja. Oh, teman-teman. Ini benar-benar terasa sangat enak seperti karamel. Memang enak. Tapi sekarang, saya akan meletakkannya 20 menit di lemari es. Teman-teman pasti penasaran, kan? Jadi, tunggu ya. Ya, kiwi telah saya masukkan di dalam lemari es. Sekarang... Saya akan membuat yang lebih spesial, yaitu nanas. Dan saya akan meletakkannya di kelas kertas yang digunting, tetapi yang ukuran terbesar. Wah, pasti ini akan jadi sangat besar. Ya, selesai. Sekarang, yang ukuran paling kecil, yang mini, juga akan saya buat. Tapi, untuk yang satu ini, saya tidak bisa membuatnya. Karena, gulanya kurang, teman-teman. Kalau begitu, nanasnya juga akan saya masukkan di dalam lemari es. Selesai, teman-teman. Sudah menunggu selama 20 menit di freezer. Sekarang, saya akan mencoba untuk membukanya. Benar-benar indah, teman-teman. Lihatlah. Sekarang, oh, mudah sekali melepasnya. Karena tadi, saya telah meletakkan minyak wijen di sisi dalam. Wah, benar-benar gampang sekali dibukanya. Wah, sangat indah. Lihatlah, teman-teman, bagaimana. Kali ini, mini nanas. Nanas yang ukuran mini. Oh, ini kenapa begini? Aduh, ini tadi sepertinya saya menggunakan tenaga yang sangat besar. Jadi, dia terlepas. Enak, teman-teman. Nanasnya jadi berasa seperti aiskrim. Dan seperti ada manis-manisnya begitu, teman-teman. Sekarang, kiwi yang satu lagi. Yang ini seharusnya mudah juga untuk dilepas. Lalalala. Aduh, tidak boleh. Jangan sampai lepas. Ya, kenapa terus gagal? Tapi bagaimana? Tapi di sini sepertinya sudah teroles. Bulannya. Jadi... Dingin sekali. Kiwinya asam sekali, teman-teman. Kiwinya benar-benar asam. Tapi gulanya sangat manis. Jadi asam, manis, asam, manis. Aduh, tidak tahu bercampur aduk. Teman-teman, yang penting ini. Yang paling besar ini harus berhasil. Wah, ini benar-benar besar. Aku harus berhasil. Ya. Dan... Oh, hebat sekali. Ini sangat besar. Wah, ini yang tadi. Dan ini yang besar. Oh, harus cepat dimakan. Kalau tidak, nanti kan leleh. Hmm... Aduh, enak sekali. Hmm... Hmm... Ah, enak. Leset. Oh, iya. Bunda juga harus dikasih permen ini ya. Hah, tapi tidak usahlah. Nanti lain kali, saya akan membuat yang lebih enak lagi. Hmm... Hmm... Oh? Teman-teman, bagaimana hari ini telah membuat permen buah bersama saya? Bagaimana? Saya akan kembali lagi dengan buku Rahasia Ellie yang lebih menarik lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton!